calon pemain itu setauri cis baru mau dihubungi karena kita masih pilih-pilih dulu mana yang jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya iya makanya kenapa memaknai 2020 bersyukur banget walaupun kita lihat ke belakang sempat ada yang up and down naik turun keributan ada yang aku pernah salah buat atau hal-hal lainnya yang benar-benar buat aku banyak-banyak belajar dari pengalaman membuat aku tuh ternyata banyak-banyak belajar bahwa memang hidup tuh terus berjalan gitu jadi kita gak bisa terus stuck disitu-situ aja jadi kita harus belajar untuk ke depannya menjadi orang lebih baik lagi. Aku banyak belajar banget dari masa lalu masa lalu aku. Planning 2021 doain ya karena aku mau memfilmkan karya terakhir aku yang bukan buku nikah itu yang sekarang masih di toko buku Alhamdulillah bestseller itu benar-benar di luar dugaan banget sih karena ternyata antusias pembaca itu masih banyak gitu sampai sekarang walaupun di luar sana orang katanya lebih suka nonton daripada baca tapi ternyata setelah Ricis ngeluarin buku orang-orang pun masih suka baca jadi pengen di filmin si buku kebeben itu insyaallah. karena pandemi tetap masih kreatif gak ada halangan Alhamdulillah ya karena konten kreatif kan harus terus kreatif ya Alhamdulillahnya kalau konten kreator kalau Ricis dan tim Ricis di rumah karena justru semakin waktu-waktu belakangan ini waktu pandemi Alhamdulillah makin aktif di rumah jadinya dan makin banyak kegiatan di rumah semuanya serba di rumah karena kita WFA juga jadi semuanya dikerjain di rumah dan Alhamdulillah lancar-lancar aja gitu. tapi ada perubahan konsep nih dari tadinya outdoor iya tadinya gitu mungkin kalau dulu tuh teman-teman pernah nonton yang aku ada webseries di luar dan pas banget besongannya pandemi langsung dipindahin ke dalam rumah semuanya jadi emang semuanya kebanyakan syuting di rumah waktu pandemi gitu. tapi lebih meningkat atau menurun saat pandemi ini dari segi sorry dari segi AdSense sendiri ya? kalau AdSense sih Ricis gak terlalu ngitung ya tapi normal-normal aja sih datar-datar aja jadi gak naik gak turun karena kan semua juga tergantung video yang kita lihat. kita upload kan jadi emang gak jadi patokan utama juga kalau AdSense bagi Ricis sendiri gitu. karena yang penting kreativitas tetap jalan tiap hari gitu. emang gak bisa diem sih anaknya juga? sehari tuh bisa berapa upload? sehari Ricis upload kadang tiga video kadang empat video karena ada tiga channel aktif juga kan jadi emang tiap hari tayang dan Alhamdulillah penontonnya stabil jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak banget yang udah nonton YouTube. ini juga udah tayang di YouTube kan. eh ada TV ya maaf ya. tapi Ricis ketika apa membentuk tim untuk membentukan siapa yang paling menentukan? apakah Ricis atau memang kasih? tim Ricis tuh terbentuk kalau gak salah sejak dua tahun lalu dan emang awalnya tuh karena sering main barang terus Ricis mikir daripada main barang gak ada aktivitas gak ngapa-ngapain mending syuting barang terus kita profesional juga ada gaji perbulannya terus kita ngerjain sama-sama semuanya barang-barang jadi ya terbentuknya dua tahun lalu. tapi dari konsep konten sendiri dari Ricis atau ada memang orangnya? kita brainstorm barang-barang kadang dari Ricis kadang dari tim kreatif kadang dari editor juga ngasih masukan jadi emang tim Ricis tuh barang-barang ngasih masukan untuk syuting barang-barang. total berang sih Cis jumlah tim? jumlah tim Ricis yang di musik ada empat orang editornya ada tiga, kameramannya satu, finance satu, manager satu. Cis yang buat yang film sendiri udah tentuin pemainnya udah dari kamar? kemarin sih setelah meeting yang sore hari itu kita udah tentuin pemain tapi masih dirahasiakan karena tentatif juga kan jadi semuanya bener-bener masih dirahasiakan. tapi sudah menghubungi calon pemain itu? setau Ricis baru mau dihubungi karena kita masih pilih-pilih dulu mana yang cocok mana yang masuk karakter gitu karena kan pemainnya nggak cuma satu ada tiga pemeran utama kan di BBN itu jadi emang tiga-tiganya itu bener-bener harus kuat karakternya. itu pemain yang udah bintang atau audisi? masih dirahasiakan. jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya